Pemberian bantuan mesin parut, sagu dan kelapa dari Dina Sosial Provinsi Popo Barat menunggu tanggapan positif para kelompok usaha di Desa Windesi dan Sombokoro, Kabupaten Teluk Wondama. Salah satu petani kelapa asal Desa Windesi, Sam Darius Karubui, merasa senang karena atas perhatian dari pemerintah dalam hal ini Dina Sosial Provinsi Popo Barat. Sam mengaku bantuan mesin parut kelapa akan sangat bermanfaat bagi kelompok usaha yang dibentuknya itu. Sejauh ini Sam telah memiliki kurang lebih 10 orang anggota. Bukan hanya kelapa namun Sam mengaku juga memiliki lahan sagu, sehingga nantinya mesin tersebut dapat digunakan untuk mengolah kelapa dan sagu. Pengajuan proposal bantuan mesin menurut Sam terbilang cepat, pasalnya kurang dari satu bulan Dina Sosial Provinsi Popo Barat telah mengabulkan proposal miliknya. Kalau saya masyarakat senang sekali, bagus bantuan ini, sangat baik. Karena kita bisa di samping itu juga bisa dapat hasil yang baik. Kalau kita sudah punya kelapa, kalau sudah ada mesin ini, kan tinggal kelola saja. Tinggal ambil terus parut, jadi bisa bikin minyak kita bisa kual. Terus sagu, sagu juga kita bisa, ya punya bisa dapat. Kita bisa mencukupi, bukan lama juga, cepat sekali. Terima kasih sekali. Kira-kira berapa bulan gitu? Tidak lama, satu bulan, entah kemarin. Kalau diusuk, langsung ada jawaban. Hal senangnya juga diungkapkan salah satu petani sagu asal desa Sumbokoro, distrik Windesi, Max Parirawai. Max mengapresiasi kinerja Dina Sosial Provinsi Papua Barat, yang mana proses pengajuan proposal hanya kurang dari tiga bulan telah disetujui dan direalisasikan. Bantuan yang diterimanya berupa dua unit mesin parut sagu, sedangkan anggota yang dimilikinya sebanyak lima orang. Max optimis, dengan adanya pemberian bantuan itu, hasil produksi akan lebih meningkat, dan pengolahan sagu juga akan bervariasi, karena bukan saja papeda, namun sagu dapat berupa olahan lainnya, salah satunya kue. Diakuinya, profesi sebagai seorang pengolah sagu sudah ditekuninya sejak masih kecil dengan menggunakan alat tradisional, sehingga memerlukan waktu cukup lama untuk mendapatkan hasilnya dibanding menggunakan tenaga mesin. Jadi, mesin itu kita minta mesin sagu saja. Dua mesin? Iya. Kalau untuk jumlah anggota kelompok sendiri itu berapa orang? Sekitar kita lima orang. Itu daerah daerah mana? Sombokor. Sombokor. Kalau untuk potensi di sana itu kira-kira baku, mana kalau potensinya? Potensinya sangat luar biasa. Seperti sagunya sangat banyak. Jadi, kita untuk potensinya lebih bagus sekali. Kalau untuk target pasaran nanti itu nanti? Kita punya target pasaran sampai hari ini. Itu sebabnya kita mungkin nanti sampaikan ke dinas terkaut, terlebih ke dinas sosial kebutuhan. Karena semua orang mengelola itu. Jadi, cara bagaimana supaya kita bisa menjualnya dengan harga yang sangat luar biasa. Kalau kita sebagai seorang petani sagu sudah lama, kita pakai tokok. Jadi, itu sudah dari kecil kita sudah, profesi itu sudah menjadi ini di dalam tubuh kita. Sehingga saat kita dapat mesin ini, ya kita bangga luar biasa dengan luar biasa. Sehingga kita sudah tidak tokok lagi, tapi kita tinggal parut halusnya. Dengan adanya bantuan mesin olahan, para petani sagu dan kelapa di wilayah pesisir Kabupaten Teluk Wondama tidak lagi kesulitan dan menggunakan alat tradisional dalam proses produksi guna mendapatkan hasil yang maksimal, serta dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari Kabupaten Teluk Wondama, Givenly France menggabarkan. Terima kasih telah menonton!